Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu jangan lupa subscribe like bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan anda konten-konten terbaik setiap harinya bagi anda yang selama ini telah mendukung kami kami doakan anda selalu diberikan kesehatan rezeki dan kebahagiaan yang melimpah jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id semua komentar dan like yang anda berikan adalah energi tersendiri bagi kami untuk mempersembahkan yang terbaik setiap harinya mari kita mulai market review untuk kedagangan hari ini hari Rabu 23 Desember 2020 yang merupakan juga adalah perdagangan terakhir di minggu ini karena hari Kamis dan Jumat ada libur Natal kalau kita lihat tadi pagi market outlook kami menyatakan bahwa 53% akan berada dalam teritor hijau sebenarnya kami pun sempat senang karena IISG dibuka di hijau di 6061,848 bahkan sempat naik ke 6104,355 tapi ternyata dari angka tertinggi itu IISG langsung dibanting ke bawah ke 5853,261 yang menimbulkan kepanikan yang cukup lumayan sampai akhirnya IISG berhasil naik dan ditutup di atas 6.000 jadi di atas batas psikologisnya yaitu di atas 6.008,709 atau mengalami penurunan 0,24% atau 14,580 poin pada market outlook tadi pagi kami sempat menyebutkan bahwa memang ada kemungkinan akan terjadi sell off besar-besaran bagi beberapa investor yang sudah untung, take profit dan liburan jadi tidak mau lagi mengambil risiko dengan adanya libur yang cukup panjang minggu ini dan libur yang cukup panjang minggu depan dimana minggu depan market hanya buka juga cuma 3 hari total transaksi pun mengalami penurunan setelah dalam beberapa hari terus berada di bawah 20 triliun hari ini IISG hanya ditransaksikan di 17,810 triliun tercatat 190 saham dalam teritori hijau dan 305 saham yang berada dalam teritori merah market capital atau nilai pasar IISG pun melemah ke 7.030,326 triliun dan kalau kita lihat sebenarnya penurunan IISG yang 0,24% hampir sama dengan penurunan indeks LQ45 yang 0,23% atau 2,182 poin ke 936,795 dan IISG menjadi satu-satunya indeks yang merah di kawasan Asia sementara Nikkei 225 Tokyo Jepang menguat 0,33% atau 88,1 poin ke 26.524,49 Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 0,86% atau 223,85 poin ke 26.343,100 Shanghai Composite Indeks menguat 0,76% atau 25,54 poin ke 3.382,320 dan Straight Times Indeks Singapura menguat 0,25% atau 7,06 poin ke 2.833,650 jadi kalau kita lihat di Asia kita lah yang paling lemah sendiri hari ini dan kalau kita lihat dari segi investor asing sebenarnya investor asing tidak terlalu banyak melakukan net foreign sale hanya melakukan net foreign sale sebesar 381,81 miliar rupiah dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing maka pemuncaknya adalah BBRI net foreign sale 171,7 miliar dan sahamnya masih positif 30 poin atau 0,73% ke 4.160 sekaligus satu-satunya saham yang hijau di dalam daftar saham-saham yang di net foreign sale di tempat kedua ada BMRI net foreign sale 48,4 miliar sahamnya turun 50 poin atau 0,78% ke 6.350 posisi ketiga ada ICBP net foreign sale 44,4 miliar sahamnya turun 75 poin atau 0,78% ke 9.525 di tempat keempat ada TOER net foreign sale 39,2 miliar sahamnya turun 5 poin atau 0,52% ke 965 dan yang terakhir ada BBNI net foreign sale 31,1 miliar sahamnya turun 50 poin atau 0,79% ke 6.250 sedangkan saham-saham yang dibeli oleh investor asing ada Mayora net foreign buy 14,6 miliar rupiah sahamnya naik 70 poin atau 2,53% ke 2.840 TINS net foreign buy 13,6 miliar sahamnya tidak mengalami perubahan harga tetap seperti penutupan kemarin di 1.485 AS hardware atau AHS net foreign buy 9,5 miliar sahamnya naik 35 poin atau 2,51% ke 1.780 SCMA net foreign buy 9,2 miliar sahamnya naik 60 poin atau 2,78% ke 2.220 sekaligus yang tertinggi di daftar saham-saham yang di net foreign buy dan yang terakhir ada ASII net foreign buy 9 miliar sahamnya turun 75 poin atau 1,23% ke 6.000 dan kalau kita lihat kurs rupiah hari ini adalah 14.204 dimana rupiah melemah 13 poin atau 0,09% sedangkan harga emas saat ini adalah 1.868,5 atau kalau dirupiahkan adalah 853.286 dan kalau kita lihat bagaimana market Eropa yang sedang berjalan saat ini GDXI atau setradax Frankfurt kali ini menguat 75,8 poin atau 0,56% ke 13.493,910 Futsi 100 Index London melemah 0,13% atau 8,08 poin ke 6.445,080 Dow Jones Index Future kembali menguat 0,19% atau 56 poin ke 29.968 dan di XY atau Dollar Index kembali melemah ke 90,42 atau melemah 0,23 poin atau 0,25% bagaimana IHSG untuk minggu depan minggu depan adalah minggu terakhir dalam bulan Desember dimana minggu terakhir dalam bulan Desember biasanya identik dengan yang sering dipanggil dengan Santa Claus Rally dimana biasanya ada peningkatan secara signifikan harga saham-saham yang biasanya sebagai penggerak indeks dan indeks akan bergerak positif apakah itu akan terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya mari kita amati secara bersama-sama terutama amati keadaan global khusus hari Senin yang biasa sering disebut sebagai blind fly atau terbang buta karena market Amerika dan Eropa tutup di hari Jumat maka patokannya adalah market Asia jadi kami untuk Senin besok kami akan memulainya dengan optimis ini 51% hijau walaupun ramalan kami hari ini yang hijau salah tapi kami tetap optimis karena IHSG tetap ditutup di atas 6.000 jadi semoga memang betul Santa Claus Rally tahun ini tetap hadir dan kalau kita lihat dari penyusunan kabinet yang diterima oleh pasar dan juga ketakutan akan second wave atau virus corona tipe 2 di Inggris yang sudah berkurang atau menurun maka kami masih merasa optimis untuk Santa Claus Rally minggu depan tapi kembali lagi market with trust kita harus tetap memperhatikan segala faktor dan tetap selalu setia dengan trading plan yang telah kita buat tetap sehat tetap semangat semoga bermanfaat dan selamat menikmati liburan panjang Anda walaupun liburan tetap ingat selalu menjaga kesehatan menerapkan protokol sampai jumpa di berbagai insight dan informasi lain menarik lainnya dari carakaya.id sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati